Intro Hai semuanya, selamat datang kembali di youtube channel aku Di video kali ini aku super excited banget Karena kali ini aku mau ngebahas shower scrub terbarunya dari Scarlett Siapa nih disini yang udah cobain shower scrub terbarunya dari Scarlett? Kalian juga boleh dong share pengalaman kalian di komentar Nah di video kali ini aku gak cuman review aja Tapi aku juga mau sedikit kasih tips ke kalian Gimana nih cara menggunakan shower scrub Dari Scarlett agar hasilnya itu lebih maksimal Dan pastinya ampuh banget untuk mencerahkan kulit tubuh kita Tapi sebelum kita mulai ke videonya Pastikan kalian udah subscribe youtube channel aku Dan juga udah follow instagram aku So langsung aja yuk kita mulai Nah guys ini dia 3 varian shower scrub terbarunya dari Scarlett Whitening Jadi untuk yang warna ungu ini dia adalah yang charming Sementara untuk yang kuning ini adalah frizzy Dan yang orange ini adalah jolly Dari segi packaging ini gak beda jauh sama shower scrub sebelumnya Jadi bentuknya itu masih bentuk botol plastik transparan kayak gini berukuran 300ml dengan tutup lip on di atasnya Selain ada ukuran yang 300ml disini juga aku punya ukuran 30ml Ini super unyu-unyu banget sih guys kecil-kecil kayak gini Jadi gampang banget kalo misalnya aku mau pergi-pergian ini tuh tinggal masukin aja ke dalam tank Ketiga produk ini pastinya sudah berbepom berlogo halal dan juga not animal tested Dan di semua rangkaian Scarlett itu pasti kalian udah tau dia itu ada nomor seri atau ada barcode nya yang bisa kita searching apakah produk ini tuh original atau engga Info yang aku dapet dia bisa digunakan untuk usia 13 tahun ke atas Dan juga aman digunakan untuk ibu hamil dan juga ibu menyusui Tapi saran dari aku ya guys kalo menurut aku sih kalian ada baiknya konsultasi dulu sama dokter kandungan kalian Untuk harganya sendiri masing-masing dibanderol dengan harga Rp 75.000 Dan buat kalian yang mau order kalian bisa langsung aja ke instagramnya scarlett underscore whitening Dan juga kalian bisa order di shopee lewat whatsapp Nanti aku bakalan taruh informasinya di description box Dan pastinya untuk manfaat dan juga fungsi dari sour scrub ini sendiri Ini masih sama kayak sour scrub-sour scrub sebelumnya Tapi kalo misalnya aku perhatikan disini dia itu memang fokusnya untuk mencerahkan dan juga memosturizing kulit tubuh kita Selain itu juga dia ada kandungan glutathione, vitamin E dan juga ada kandungan kolagennya Manfaat dari sour scrub scarlet whitening ini dia itu bagus banget untuk mengangkat kotoran di kulit secara optimal Karena mengandung butiran scrub yang halus dan tidak menyebabkan iritasi Selain itu juga dia dapat mengembalikan kelembapan dan juga mencerahkan kulit Untuk ingredientsnya sendiri yang pertama dia ada kandungan glutathione Jadi glutathione ini tuh bagus banget untuk mencerahkan dan meratakan warna kulit Meningkatkan kelembapan dan elastisitas kulit Memberikan perlindungan dari radikal bebas Dan juga kandungan antioksidannya membuat kulit lebih kuat, sehat, dan terlihat lebih glowing Vitamin E sendiri dia ini tuh bagus banget untuk mengurangi peradangan Membantu pembentukan kolagen, meningkatkan kelembapan dan keelastisitasan kulit Selain itu juga dapat mempercepat regenerasi kulit, mencegah kerusakan kulit, dan juga melindungi dari kanker kulit Kolagen sendiri ini bagus banget untuk meningkatkan elastisitas kulit, meningkatkan kelembapan kulit, memperlambat penuaan, dan juga mengurangi kerutan Untuk teksturnya sendiri ketiga produk ini tuh memiliki tekstur seperti gel gitu Dan di dalamnya ada buliran-buliran halus berwarna biru dan juga merah Dan untuk aromanya mereka bertiga ini tuh memiliki aroma yang bener-bener khas banget gitu loh guys Menurut aku dan aku suka banget sama wangi ketiga produk ini Untuk yang charming ini dia perpaduan aroma jasmine, saffron, cedarwood, dan juga ambergris Sementara untuk yang freshy dia ini tuh perpaduan dari aroma veg cauli, melon, english pear, dan juga fresia Jolie sendiri dia ini tuh perpaduan aroma coffee, jasmine, cedarwood, dan juga vanilla Kalau secara deskripsinya yang freshy ini tuh dia aromanya seger banget, lebih ke aroma buah-buahan Jadi cocok banget buat kalian yang suka sama aroma buah-buahan, tapi aromanya sama sekali gak menyengat Sementara untuk yang jolly dan juga charming, menurut aku dia itu aromanya lebih manis, lebih romantis, dan juga mirip kayak aroma makanan dan juga buah-buahan gitu loh guys Jadi kalau misalnya kalian pengen yang seger-seger, kalian bisa pilih yang freshy ini Dan kalau misalnya kalian pengen yang romantis-romantis, yang manis-manis, kalian bisa pilih charming dan juga jolly Dan shower scrub ini juga dapat digunakan untuk semua jenis kulit Dan sekarang aku mau sharing ke kalian gimana nih cara menggunakan shower scrub agar hasilnya itu lebih maksimal dan kalian gak salah-salah lagi dalam menggunakan shower scrub ini BTW ini udah aku kasih air ya guys Untuk busanya sendiri, seperti yang bisa kalian lihat disini, shower scrub dari Scarlett ini tuh super lembut banget Dan juga walaupun dia ada buliran-buliran halusnya gitu, ketika kita gosokin itu sama sekali gak iritasi Tips yang pertama, saran dari aku ada baiknya kalian jangan menggunakan shower scrub ketika kalian menggunakan shower scrub Kenapa? Karena kalau misalnya kita menggunakan shower scrub, itu kan takutnya bikin iritasi kulit tangan kita Karena shower scrub itu kan dia kasar gitu ya guys teksturnya Banyak juga yang bilang kalau penggunaan shower scrub itu gak bagus kalau terlalu sering Karena takutnya bakteri-bakteri dari kulit kita itu terperangkap di dalam shower scrub Yang akhirnya menyebabkan kotoran dan juga bakterinya itu menumpuk di shower scrub Terus kalau misalnya kita pakai lagi, bakterinya itu bakal kena ke kulit kita dan itu bakalan susah banget buat cerahnya Nah guys, ini yang udah aku bilas dan sekarang aku lagi keringin Jadi untuk cara keringinnya itu cukup di tap-tap aja kayak gini ya guys Untuk aromanya sendiri jujur ya, aku pakai yang charming ini dia aromanya super wangi banget Dan juga untuk yang varian-varian lainnya itu ketika dibilas dia masih ada aromanya yang super nempel banget Untuk hasilnya sendiri, ketika aku menggunakan shower scrub dari Scarlet ini Dia itu lebih halus, lebih lembut Dan pastinya aku ngerasa lebih bersih dan juga lebih cerah dibandingkan tangan aku yang sebelah sini Terus pas aku garet-garet kayak gini juga dia nggak ada putih-putihnya gitu loh guys Jadi kulit aku emang bener-bener super lembab banget setelah menggunakan shower scrub dari Scarlet Tips yang kedua yang sering banget aku lakuin adalah ketika membilasnya Kita juga harus memperhatikan ya guys ketika membilasnya Jadi aku jarang banget menggunakan air hangat, aku selalu menggunakan air dingin Kenapa? Karena air hangat terlalu sering itu bisa bikin kulit kita menjadi kering Kalau misalnya kulit kita udah kering, nggak ada kelembapannya itu memang agak sedikit susah untuk cerahnya Tapi ini tergantung juga ya guys dari tipe kulit masing-masing Kalau aku kan tipe kulitnya itu memang cenderung kering ya guys Jadi kalau misalnya aku pakai air hangat, terus kulit aku jadi tambah kering itu memang susah banget buat cerahnya Tips yang ketiga, ini juga nggak kalah pentingnya yaitu penggunaan body lotion Nah untuk body lotionnya sendiri, dia ini bagus banget untuk menutrisi kulit tubuh kita Jadi selain kita menggunakan shower scrub, kita juga harus ada perlindungan dari sinar mataharinya Karena setau aku, body lotion dari Scarlet itu ada kandungan titanium dioxide-nya Yaitu sunblock untuk melindungi kulit tubuh kita dari peparan sinar matahari Nah kalau aku, biasanya pakai body lotion itu yang freshy Ini favorit aku banget loh guys, tinggal sedikit lagi Sementara untuk yang Jolie, ini biasanya dipakai sama suami aku Jadi buat kalian yang cowok, pasti tanya nih sama aku Kak emang cowok bisa pakai ya? Bisa banget, kalian bisa pakai shower scrub dan juga body lotion dari Scarlet Karena suami aku juga pakai loh guys Nah guys, itu tadi adalah review aku mengenai shower scrub dari Scarlet Whitening Dan juga tips dari aku supaya hasilnya lebih cerah Gimana nih, kalian tertarik nggak buat coba tips dari aku? Atau kalian punya tips-tips yang lainnya, kalian juga boleh share di komentar Cukup sekian dulu video aku kali ini Semoga kalian suka Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk di-like dan di-share ke seluruh social media kalian Dan pastinya jangan lupa juga untuk di-klik tombol subscribe di bawah Dan di-aktifkan notifikasinya And see you on my next video See you on my next video